Ya, Halo Youtube, bertemu lagi sama Pilot Ngapak di video kali ini kita mau unboxing ini ya bro ya Ini adalah HG LRC, sektor 5 versi 3, ini drone terbaru dari HG LRC ya Ini ada tulisannya nih, ini BNF-nya tuh crossfire dan ini masih analog versi ya Cuma ini meskipun analog, ini dronenya keren banget ya Ini best budget long range drone kayaknya Long range 5-in ya bro ya Ini soalnya drone 5-in dan ini udah pake 6s ya baterainya Ini motor juga pake motor terbaru 2306 di 1900kv dari HG LRC-nya ya Oke, kita langsung unboxing aja sekarang bro, isinya apa aja, kita cek di shot bro Ini paketnya premium banget ya, kita langsung unboxing Ini beneran masih baru banget, paket baru dateng ya Ini pake FedEx agak lama, biasanya kan kalo yang lain-lain padahal ngirim pake DHL gitu ya bro Gak tau nih HG LRC ngirim pake FedEx, oke kita langsung unboxing aja Wow, mantap jiwa Ini paketnya premium banget ya, beneran boxnya tuh premium banget, kita ambil drone-nya Kita ambil drone-nya, oke yang pertama kita dapet drone ini Ini drone-nya, ini udah ada mounting-nya juga nih, mounting buat action cam-nya ya Terus kita dapet, kita pinggirin dulu Ini apaan nih, lakban kain gitu ya bro ya Gak tau nih namanya apa, lakban kain gitu lah Terus ini dapet antena, antenanya tuh dari HG LRC sendiri gitu Dan ini dapet pelindung GoPro Ini buat lindungin GoPro dong, lensanya GoPro Terus ini dapet 3D print lagi nih buat apaan, gak tau nih Terus dapet propeller, propeller-nya Aetix S5 bro Ini propeller salah satu propeller favoritnya pilot ngapak ya Ini pake Aetix S5, dapet 2 biji, 2 set ya Terus dapet lampu LED buat terbang malem gitu ya bro ya Buat cacing-cacing gitu biar lebih gampang Kalau misalkan kita mau ke cacing Terus dapet propeller nut ya Ini buat kunci propeller-nya Panduan buat GPS Karena ini udah built-in GPS dan Dapet buku manual Ini manualnya kayak gini Oke, terus Dan yang terakhir ini dapet strap Strapnya tuh dapet 4, gak tanggung-tanggung ya Ini strap bagi LRC, 2 biji sama 2 biji gitu 4 biji Udah, di sini udah habis semua Kita mau fokus ke drone-nya Oke, ini dia drone-nya bro Ini adalah HGLRC sektor versi 3 ya Versi terbaru dari sektor 5 Dan ini pake spek All speknya tuh pake yang paling premium dari HGLRC ya bro ya Tapi ini versi analog Gak tau kenapa HGLRC ngirim yang analog Padahal kemarin pilot ngapak minta yang digital gitu ya bro ya Oke, gak apa-apa Tapi ini pake Tetep pake spek yang terbagus dari HGLRC ya Dari motornya Dijelasin speknya ya Ini pake HGLRC Zeolus Dia pake 2306.5 ya Ini motor gede banget Dan KV-nya tuh di 1900 KV bro Biasanya kalo misalnya motor-motor 2306 di 6S itu Motornya paling di 1700-1800 KV-an Ini pake motor 1900, gak tau nih Bakalan teriak apa enggak nih Kayaknya bakalan teriak banget Oke, ke FC-nya Ini FC-nya udah pake HGLRC F722 yang DGI gitu ya bro Jadi kalo misalkan kita pengen ganti VTX ke digital gitu Kita bisa pake langsung plug and play gitu ya bro ya Terus ke ESC-nya Ini ESC juga ngeri banget nih HGLRC pake ESC-nya pake FD 60A ya Ini bahkan peak-nya bisa nyampe 65A bro Burst-nya ya paling 10 detikan gitu Bisa nahan arus nyampe 65A bro Jadi mantap banget Mantap pujiwa gitu ya bro ya Dan terus lanjut ke VTX Ini VTX-nya pake HGLRC yang 800mW gitu ya bro Ini juga masih pake yang premium banget gitu Ini VTX udah ada smart audio dan ada mic-nya juga bro Ini ada built-in mic Jadi kalo misalkan kalian style-nya kayak Mr. Steel gitu Bisa langsung dengerin dari headset gitu ya bro ya Suara motornya gitu bro Oke, ke GPS Ini beneran pake yang terbaik semua kayaknya ini partnya GPS pake HGLRC M80 ya Ini salah satu yang paling stabil juga katanya sih GPS-nya Terus kamera Biasalah kamera terbaik dan best budget ya Ini pake Kedix Ratel yang terbaru Kedix Ratel Terus apalah ini udah semua bro Oke, oh iya ini ke detail-detail ya bro Ini RX pake TBS Dan RX-nya itu, bentar, ini udah disenterin ya Ini RX-nya, ini udah ada tombol bind-nya tuh udah disini bro Jadi kalo misalkan kita mau ngebinding atau ngonekin ke remote gitu Tinggal diteken dari sini, gak usah bongkar-bongkar si frame-nya gitu ya bro ya Mantap banget Ini udah beneran posisianya tuh udah bagus banget Dan disini juga baterainya Soket baterainya Ini soket baterainya juga udah diikat pake 3D print Dan ternyata ini yang tadi itu 3D print yang warna merah tuh yang ini bro Jadi buat ngikat soket baterainya gitu ya bro ya Mantap banget Terus apalagi nih, udah semua bro Oh iya, ke lampunya Ini buat LED-nya ya Ini LED-nya juga plug-in-play juga Jadi tinggal disolokin ke kabel gitu Sama kabelnya di-connectin ke sini bro Ini udah ada soketnya Ntar paling pilot ngapak pasang dua doang di bawah sini gitu Biar kalau misalkan terbang agak sorean gitu Kelihatan keren gitu ya bro ya Oke, kayaknya unboxing-nya segitu aja dari Pilot Ngapak Kalau kalian suka sama video ini, klik like Dan kalau kalian belum subscribe Jangan lupa klik subscribe untuk channelnya Pilot Ngapak bro Oke, sekian terima kasih Salam Pilot Ngapak Bye